Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan bermacam-macam dan beraneka ragam hewan di muka bumi. Mulai dari hewan yang paling kecil sampai hewan yang paling besar. Namun, dari sekian banyak jenis hewan yang ada di muka bumi ini, ada beberapa hewan yang dilarang untuk dibunuh. Rasulullah s.a.w. bersabda, Nabi s.a.w. melalui, Dilarang membunuh empat hewan, yaitu semut, lebah, burung hud-hud, dan burung surat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5267 Kenapa dilarang membunuh semut? Semut adalah bala tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Zuhair an-Numairi r.a.w. rasulullah s.a.w. bersabda, Janganlah kalian membunuh semut, karena semut itu salah satu bala tentara Allah yang terbesar. As-Sahih nomor 2428 Hadis Hasan Larangan membunuh semut disini berlaku untuk semut-semut yang tidak mengganggu manusia. Adapun semut-semut yang mengganggu dan membahayakan manusia boleh dibunuh. Namun, membunuh semut yang mengganggu manusia hendaknya tidak membunuh dengan cara dibakar. Sebagai mana sabda Rasulullah s.a.w. Apakah hanya karena seekor semut menggigitmu lantas kamu membinasakan satu umat yang selalu bertasbih? Hadis riwayat Muslim Yang kedua, kita dilarang untuk membunuh lebah. Larangan membunuh lebah karena lebah menghasilkan madu yang bermanfaat untuk manusia. Sebagaimana firman Allah s.w.t. yang artinya Dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat menyembuhkan manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang memikirkannya. Quran Surat An-Nahl ayat 69 Yang ketiga, kita dilarang membunuh burung Hudhud Burung Hudhud merupakan salah satu burung yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Burung Hudhud sangat terkenal dalam disana Nabi Sulaiman alaih salam. Hudhud menjadi utusan Nabi Sulaiman untuk menyampaikan surat kepada Ratu Bilkis. Burung Hudhud juga satu-satunya burung yang pernah berdialog dengan Nabi Sulaiman alaih salam. Allah s.w.t. berfirman Maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud lalu ia berkata Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahui dan ku bawa kepadamu dari negeri Sabah suatu berita penting yang diyakini Sesungguhnya aku menjubai seorang wanita yang memerintah mereka dan dia dianugrahi segala sesuatu serta mempunyai singgah sana yang besar. Quran Surat An-Nam ayat 22 dan 23 Burung lain yang tidak boleh dibunuh adalah burung surat. Burung ini memiliki ciri-ciri kepala besar dan berparuh besar, perutnya putih dan punggungnya berwarna hijau. Nah itulah tadi beberapa hewan yang dilarang untuk dibunuh oleh umat muslim. Burung ini memiliki jamanиль yang dibunuh adalah burung western dan mati. Burung ini memiliki jaman yang memiliki jaman air. Burung kalau huangan tayi ministre mereka telah mengeker. Terima kasih.